Pemirsa, video remaja perempuan bersuap foto di lokasi bencana viral di media sosial. Meski petugas telah lakukan penyekatan di jalan menuju lokasi terdampak erupsi, namun masih banyak warga yang memanfaatkan situasi lengang penjagaan petugas dan masuk ke lokasi yang membahayakan. Beginilah video viral yang beredar di media sosial. Terlihat banyak remaja perempuan asik bersuap foto di lokasi bencana. Tanpa merasa takut dan prihatin, terlihat mereka asik memanjakan wajahnya di depan kamera dengan background lokasi bencana. Diketahui, lokasi tersebut terletak di Dusun Curah Kabokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronoji, Wolumajang, yang menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak erupsi dan hingga kini masih banyak korban yang belum ditemukan. Video tersebut mendapat banyak cipiran dari warga. Salah satu warga, Tony Hermawan, mengatakan bahwa kegiatan bersuap foto di lokasi bencana tidak pantas dilakukan dan tidak mengandung nilai estetik apapun, apalagi bencana erupsi memakan banyak korban jiwa. Itu di Curah Kabokan. Kita ya terdampak ya, Mas? Ya, paling parah itu. Itu banyak korban yang sampai sekarang jasadnya belum ditemukan itu sama tim Sar. Yang tidak pantaslah ditiru, mereka tidak ada kontribusi apa-apa, datang kolakasi terdampak. Dilihat dari videonya kan dekat sama lava itu, kan bahaya itu. Malah dia datang selwa-selvy. Tidak pantaslah kalau ditiru itu. Seharusnya dari petugas seperti apa, Mas? Biar tidak terjadi seperti itu. Seharusnya sebelum memasuki wilayah zona berbahaya, harusnya ada petugas yang menjaga. Jadi hanya warga setempat sama tim Sar saja yang boleh memasuki kawasan. Sementara itu di jalan menuju lokasi terdampak sebenarnya telah dijaga petugas gabungan. Namun masih banyak warga yang memanfaatkan situasi lengang penjagaan dan masuk di lokasi terdampak. Selain itu, BPBD Lumajang terus menghimbau warga agar tidak nekat menghampiri lokasi terdampak. Karena material erupsi masih panas dan membahayakan, ditambah puncak semeru kerap di landa hujan. BPBD menghimbau kepada warga yang tidak terdampak, yang ingin kembali ke rumah. Kami harapkan jangan dulu, karena potensi masih ada susulan. Dan hujan masih terus berlangsung untuk teramalan daripada BMKD. Maka dari itu tolong patuhi tim yang ada di lapangan. Di samping itu, juga bagi warga yang berwisata bencana, kami harapkan jangan. Ini bahaya. Bahaya karena potensi hujan masih sangat tinggi. Maka dari itu, bagi warga masyarakat lebih baik membantu. Jangan sampai bencana ini dijadikan sebagai objek wisata. Tak hanya itu, BPBD juga menghimbau agar masyarakat tidak menyebar video evakuasi korban erupsi. Guna menghormati duka yang dirasakan para keluarga korban.